Intro Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja Udah sekitar 2 minggu, gak nge-vlog karena kita juga di rumah aja, gak kemana-mana Lalu bingung juga mau konten apa, karena ada berbagai macam kesibukan juga di rumah Sekarang lagi mid-time, jadi iseng pengen bikin vlog Sekalian mau beli deer butter pagi ini, Sabtu pagi, jadi deer butter yang ada di Bintaro Baru buka jam 8 pagi, aku lagi menuju ke sana Jadi kita sekalian review aja deer butternya, yang kata orang enak banget Jadi aku juga penasaran, gimana sih rasanya si deer butter ini Ikutin terus vlognya ya Sebenernya malam kemarin aku udah sempet ke deer butter sekitar jam 6.30 tujuan gitu Tapi ternyata sudah close order Jadi pagi ini aku penasaran, langsung datengin aja ke deer butternya yang ada di sektor 9 Deer butter Bintaro Aku sebelumnya juga belum pernah cobain croffle itu seperti apa Karena kan ini juga baru nge-hits ya katanya makanan dari Korea Apapun yang dari Korea kayaknya bakalan nge-hits ya disini Aku penasaran banget sih rasanya seperti apa Karena aku juga salah satu pecinta roti-roti croissant waffle gitu, aku suka Sampai jumpa Jadi terlalu crowded tadi yang ngantri Aku memutuskan untuk putar balik pulang aja deh Kapan-kapan aja lagi untuk beli deer butternya mungkin hari weekdays aja Yang kira-kira sepi, sekarang aku pulang aja deh Selalu gagal untuk beli deer butter karena males banget ngantrinya Udah gitu kan gak mungkin di keramaian berbahaya juga Jadi kita pulang aja, mudah-mudahan next time kita dapat bisa beli deer butter Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Halo semuanya, Om Swastiastu Balik lagi di The Adiasa Family Nah kali ini sebenernya kita gak ada rencana untuk bikin review deer butter Tapi kebetulan hari ini temen aku ada yang nawarin karena dia belinya kelebihan Jadinya dia nawarin ke aku dan aku beli sama dia Thank you, Cie Elsa Jadi aku beli yang isinya 9 Aku bakalan keluarin disini Satu-satu Ini yang udah di coating sama gula Tapi kebetulan ini kondisinya udah gak anget ya Mas udah dingin gitu Aku mau kasih lihat ke temen-temen Seperti apa Jadi ini Sebenernya aku belum pernah juga nyobain deer butter karena selalu gak kedapetan Selalu gak kedapetan Karena ya mungkin hype-nya lagi tinggi banget ya sama deer butter ini Aku kemarin sempet nyobain merk lain Tapi rasanya gak sesuai ekspektasi Makanya ini kali ini first time aku mau nyobain deer butter Rasanya seperti apa Nah tadinya mau pesen juga yang cocolannya itu almond maple ya kalo gak salah Eh almond maple ya kalo gak salah Tapi abis jadinya ini yang coko-coko apa gitu Nah sebenernya aku juga gak terlalu tau menunya dia apa aja Karena belum sempet nyari tau juga Dan sebenernya pengen tau sih kenapa bisa orang segila-gila tergila-gilanya itu sama si Crovel ini Ini kalo gak salah dari trendnya dari Korea ya katanya Jadi aku pengen nyobain seberapa enaknya sih Sampai temen-temen aku juga di sosial media juga sampai segitunya banget Belain beli deer butter ini Kebetulan di Bintaro ada Gak terlalu jauh sama rumah Tapi aku udah pernah ke situ dua kali Dan gak dapet Mereka full terus gitu Jadi aku udah gak ngarep lagi sebenernya gak pengen lagi Jadi nungguin Pek niatnya pengen nungguin hype-nya turun dulu Tapi kebetulan hari ini temenku nawarin Kita cobain aja langsung Deer butter Oke Moment of truth Seenak apa sih Ini udah dingin ya Disclaimer ini udah dingin Ini disclaimer juga ini Sesuai selera aku juga Tapi nanti aku bakal nyobain yang di toast sedikit Di angetin sedikit Rasanya kayak apa ya Ini yang dingin dulu ya Udah dingin aja atau garing ya Mungkin karena emang ada gulanya ya Dikasihin gula jadi garing Aku bakal nyobain pake toppingnya Hmm tapi kemanisan ya Menurut aku yang gak terlalu suka manis banget Ini agak kemanisan Coating sugernya Barusan aku nyobain dicocolin sama coko-coko something itu Hmm Hmm Apa cocolannya Kalau aku lebih prefer makannya gak pake cocolan Hmm Hmm Jadi emang dia Hmm Berongga-rongga gitu Seperti croissant Croissant atau croissant Apalah itu namanya Ini berongga-rongga Tapi luarnya garing Seperti waffle Namanya juga Denamanya croissant kan Memang rasa dan teksturnya Agak Setengah croissant Setengah waffle gitu Sekarang Aku bakal nyobain Aku angetin sebentar di Toaster Pengen tau bedanya apa yang Udah dingin sama yang masih anget ya Ya aku udah coba toaster Dari si Dear butternya ini Cuma satu aja aku toasternya Aku pengen tau rasanya kalau angetnya seperti apa Hmm Ya seperti ini temen-temen Udah suami aku juga lagi nyobain di belakang Kalau untuk dibilang yes Aku bakalan beli lagi Aku bakal repurchase lagi si dear butter ini Tapi mungkin nunggu hype-nya sampai turun dulu Jadi supaya gak perlu ngantri-ngantri lama Karena aku males banget Mesti ngantri sepanjang dan selama itu Hmm Untuk rasanya Satu sampai sepuluh Buat aku ini delapan Delapan setengah Oke lah Karena memang Ini salah satu Cemilan yang aku suka Teksturnya Rasanya aku suka Tapi agak sedikit Lebih terlalu manis Kalau buat aku yang gak terlalu suka manis Karena aku suka waffle Dan aku suka teksturnya seperti ini Ini aku suka Beneran enak Dan gak heran Kenapa temen-temen Banyak yang segila itu Tergila-gila itu Sampai Bela-belain ngantri Untuk beli dear butter Karena memang enak Mudah-mudahan Nanti next time Beli bisa lebih Dapat yang lebih hangat lagi Daripada yang ini Untuk harganya juga Menurut aku sih oke ya Dapat 9 piece Kalau gak salah Sekitar Rp 80 ribuan Harganya Next time Aku bakal nyobain Pakai Cocolan yang lain Saus yang lain Kalau udah makan gini aja sih Menurut aku udah enak Tapi memang Agak kemanisan banget ya Hmm Oke Oke Segitu aja Untuk reviewnya kali ini Ini review singkat Gak direncanakan juga Reviewnya mendadak Karena tiba-tiba bisa dapet Hari ini Dari temen aku Makasih untuk temen-temen Yang sudah nonton Jangan lupa like Share, komen, dan subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax